Kaisang pengharap hadir di gedung lama KPK pada selasa siang. Informasi lebih lengkapnya, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Niputu Trishnanda langsung dari gedung KPK. Selamat petang, Putu. Kaisang disebut mengisi formulir gratifikasi dan memberikan keterangan tambahan. Apa, Putu, keterangan tambahan yang dimaksud? Ada beberapa hal, Ibrahim, yang disampaikan oleh KPK, khususnya terkait dengan siapa saja orang yang berada di dalam jet pribadi yang dinaiki oleh Kaisang pengharap dan juga istrinya Erina Gudono, di mana disampaikan bahwa di dalam jet pribadi tersebut hanya ada 4 orang atau 4 penumpang, yakni Erina Gudono, Kaisang, kemudian ada staffnya juga yang ada di situ. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana juga pernyataan dari Kaisang sebelumnya bahwa penggunaan jet pribadi ini ramai dibicarakan karena diduga ini merupakan gratifikasi atau hadiah untuk Kaisang yang merupakan anak dari pejabat negara, yaitu Presiden Jokowi Dodo, kemudian IPAR-nya ini juga masih memiliki status sebagai pejabat negara, kemudian kakaknya juga pernah menjadi pejabat negara sebagai wali kota Solo, tapi tadi Kaisang bilang bahwa jet pribadi tersebut yang dinaiki oleh dirinya dan juga sang istri hanya sebatas nebeng saja untuk ke Amerika Serikat karena tujuannya sama, tapi kalau tadi pas ditanya apakah kemudian sosok teman tersebut ada di dalam pesawat, ini Kaisang tidak menanggapi secara langsung. Siapa sosok teman tersebut juga tidak disampaikan dan dirinci karena malah dilempar ke KPK sebagai lembaga antirasuah yang mendapatkan laporan dari ataupun juga keterangan dari Kaisang. Nah, tadi dari KPK sendiri juga sudah menyampaikan bahwa memang memiliki waktu maksimal untuk mendalami apa yang sudah ditulis tangan oleh Kaisang Pangarap tadi selama 30 hari ke depan, tapi sebetulnya dalam kurun waktu satu pekan antara tiga sampai dengan empat hari, KPK ini seharusnya sudah bisa menyimpulkan apakah hal tersebut merupakan gratifikasi atau bukan. Karena kalau nanti misalnya dinyatakan sebagai bentuk gratifikasi, Kaisang Pangarap ini kalau memang itu bukan kendaraan miliknya atau jet pribadi miliknya, ya tentu saja Kaisang harus membayarkan sejumlah yang seharusnya dibayarkan. Kalau mengutip bagaimana pernyataan Kaisang yang dilaporkan ke KPK per orangnya ini diminta untuk membayar besarannya ini 90 juta rupiah per orang. Jadi total dengan empat orang penumpang tersebut maka ada sekitar 360 juta rupiah yang harus dibayarkan. Pertanyaannya, apakah ketika menggunakan jet pribadi pembayarannya ini dihitung per orang seperti misalnya kelas bisnis atau justru dibayar per pesawat. Karena yang kemarin juga ramai diperbincangkan oleh publik adalah ongkos untuk menggunakan jet pribadi dengan spesifikasi yang digunakan oleh Kaisang Pangarap dan juga istrinya untuk pulang pergi Indonesia dan Amerika Serikat ini memakan biaya hampir 11 miliar rupiah. Yang artinya ini jauh jika dibandingkan dengan harga yang disebutkan Kaisang tadi sekitar 360 juta rupiah. Ini juga yang harus ditelusuri oleh pihak KPK dalam waktu maksimal 30 hari atau menyimpulkan keputusan awal di antara 3 sampai dengan 4 hari. Yang tadi juga disampaikan oleh pihak KPK sendiri selain memiliki waktu 30 hari tadi untuk mendalami juga terkait dengan apakah ada menserea. Kita tahu bahwa dalam unsur pidana itu ada menserea, niat jahat. Bicara soal gratifikasi misalnya, Ibrahim dan juga saudara. Gratifikasi sendiri ini merupakan hadiah bisa dalam bentuk diskon barang ataupun juga paket wisata begitu ya. Ada banyak sekali bentuknya yang bisa diberikan baik itu kepada pejabat negara ataupun juga kepada keluarga dari pejabat negara. Nah ini yang juga harus dipastikan oleh KPK apakah ada niat tersebut dengan memberikan hadiah ataupun juga paket wisata ataupun kemudahan-kemudahan lainnya ini berdampak pada keputusan-keputusan politik misalnya ataupun juga proyek-proyek mengingat Kaesang ini merupakan keluarga dari pejabat negara. Nah ini yang harus ditelusuri oleh pihak KPK Ibrahim. Saja, apakah akan ada pemeriksaan pihak lain termasuk sang pemilik pesawat nantinya? Pertanyaan bagus Ibrahim. Karena kalau tadi kita lihat bagaimana jalan ya doorstop begitu ya atau wawancara dengan pihak KPK itu adalah pertanyaan utama selain siapa sosok teman yang dimaksud oleh Kaesang untuk nebeng tadi kemudian juga apakah nanti ayahnya yang merupakan pejabat negara setidaknya masih dalam beberapa pekan ini menjabat sebagai presiden yaitu Jokowi Dodo ini akan dipanggil oleh KPK. Ini semua baru bisa disimpulkan atau diputuskan oleh KPK ketika misalnya ada indikasi gratifikasi. Jadi kalau nanti ada indikasi gratifikasi baru KPK bisa memutuskan apakah memanggil saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait yang masuk namanya dalam laporan ataupun juga yang disampaikan Kaesang kalau kata Kaesang ini keterangan begitu ya bukan karena klarifikasi karena dipanggil oleh KPK. Kemudian yang kedua apakah perlu dilakukan penyitaan ataupun juga penelusuran lebih lanjut terkait dengan pembayaran rekening dan lain-lain ini harus dipastikan dulu oleh KPK apakah betul ada upaya gratifikasi baru nanti KPK bisa menentukan sikap apa yang akan dibutuhkan untuk memenuhi bukti-bukti. Karena kalau dari tahap awal kemudian naik ke penyelidikan dan naik ke penyidikan tentu ini sudah harus ada bukti kuat untuk KPK memutuskan hal tersebut. Jadi kita lihat nanti bagaimana perjalanannya kita tunggu satu pekan apakah ada gratifikasi atau tidak. Galaupun molor-molor maksimal KPK harus memutuskan dalam waktu 30 hari untuk bisa mengetahui apakah Kaesang Pangarep ini betul menerima gratifikasi atau justru ya sudah ini memang hanya nebeng teman saja. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Gunung KPK di Jakarta.